Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA periode 17 hingga 23 Desember 2023 mendapati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Supianto dan Gibran Raka-Buming Raka berada di posisi teratas. Elektabilitas dari paslon nomor urut 2 itu mencapai 43,3% mengungguli 2 paslon lainnya. Berikut urutan elektabilitas ketiga pasangan Capres dan Cawapres menurut LSI DNIJA. Prabowo-Gibran berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 43,3%. Sementara itu posisi kedua diduduki oleh Anies Muhaymin dengan elektabilitas sebesar 25,3%. Dan posisi ketiga oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 22,9%. Sisanya sebesar 7,9% menyatakan belum memutuskan rahasia, tidak tahu atau tidak menjawab. LSI DNIJA melihat bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menanjak dan memungkinkan untuk menang satu putaran. Sementara itu selisih tipis berkutat antara Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Lebih lanjut, peneliti LSI Aji Al-Farabi memaparkan tiga perkembangan elektabilitas para pasangan calon. Pasangan Prabowo-Gibran stabil melampaui 40%, mulai awal November hingga akhir Desember 2023. Pasangan Ganjar Mahfud cenderung menurun dan stabil di bawah 27%. Kemudian pasangan Anies Muhaymin stabil menanjak bahkan kini melampaui Ganjar Mahfud. Menurut Aji, ada tiga alasan elektabilitas Prabowo-Gibran stabil menanjak, yaitu popularitas Prabowo tinggi, Gibran semakin populer dan disukai, serta adanya migrasi pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Sementara itu, terkait menurunnya elektabilitas Ganjar Mahfud. Hal itu karena pemilih basis Jokowi yang hengkang dari kubu Ganjar Mahfud. Untuk elektabilitas Anies Muhaymin melampaui Ganjar Mahfud, karena paslon nomor urut satu itu semakin tegas menjadi oposisi dan mengusung perubahan. LSI Denny J.A. melakukan survei tatam muka pada tanggal 17 hingga 23 Desember 2023 dengan menggunakan kuisioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error survei ini sebesar 2,9%. Selain menggunakan kuisioner, survei ini juga memperkaya informasi menggunakan metode analisis media, wawancara mendalam, pertimbangan ahli dan diskusi kelompok terkumpun atau FGD.